Intro Dan dari sini kelihatan lucu ya Yaitu dari CNN Indonesia Warga Wadas ke Jakarta Desak Ganjar Stop Proyek Tambang Batu Andesit Nah ini yang lucu Warga Wadas ke Jakarta Desak Ganjar Stop Proyek Tambang Batu Andesit Ini maksudnya apa ya? Pak Ganjar kan sekarang ini masih sebagai gubernur Jawa Tengah ya Artinya masih ya di kantornya di Semarang Tetapi ini kok warga Wadas ke Jakarta Yaitu Desak Stop Proyek Tambang Batu Andesit Ini sangat lucu sekali Bahkan ini juga dikomentari oleh Denny Seregar Demo Ganjar kok di Jakarta Ganjar belum jadi presiden Mas dia masih di Semarang Ini memang sangat lucu sekali Kenapa ya kok tiba-tiba ke Jakarta? Ya bukannya ke kantor Ganjar di Semarang ya Ini lucu Padahal sih kalau melihat lagi berita yang lalu Itu padahal dari berita ini seluruh tanah terdampak Tambang di Wadas berhasil diukur 100% Artinya disini warga yang memiliki tanah Di sekitaran tambang tersebut disini sudah diukur Dan bahkan juga sudah diganti untung Jadi dari sini maksudnya apa ya? Saya ada penasaran Beritanya seperti apa sih? Nah disini dari CNN Warga Wadas ke Jakarta Desak Ganjar Stop Proyek Tambang Batu Andesit Nah misalnya kalau disini Yaitu kepengen menemui presiden Joko Widodo Karena di Jakarta ya cukup masuk akal sekali Tetapi disini yaitu Desak Ganjar Makanya ini lucu Apakah ini adalah demo pesanan? Wah Ya biasanya kan seperti itu kan Disini sumlah warga Wadas Purworejo Jawa Tengah Datang ke Jakarta Pada 26 Juli Mereka menyampaikan protes soal aktivitas pembangunan Kuari Batuan Andesit untuk proyek strategis nasional Bedungan bener Sebab pertambangan tetap berjalan Meskipun izin penetapan lokasi Sudah habis sejak 7 Juni Aksi awalnya digelar di dekat rumah aspirasi relawan Ganjar Pranowo Di kawasan Jakarta Pusat Yang juga bersebelahan dengan kantor YLBHI Aksi yang dilakukan warga Wadas dan sejumlah aktivis itu Sempat terhambat karena sejumlah relawan Ganjar Keberatan aksi dilakukan di lokasi tersebut Masa aksi akhirnya bergeser Keseberang rumah aspirasi relawan Ganjar Pranowo Dan tetap menggelar aksi protes Salah satu warga Wadas, Siswanto, mengatakan Aksi itu dilakukan agar pemerintah pusat mengetahui Pelanggaran yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Saat ini aktivitas yang dilakukan yakni Pembukaan jalan untuk akses tambang kuari Tujuan warga Wadas hari ini ke Jakarta Yang pasti kita mau menyampaikan kepada pusat Setelah perizinan itu habis Proses proyek itu tetap berjalan Kata Siswanto saat ditemui di lokasi Nah memang agak lucu sekali ya Yaitu warga Wadas malah ke Jakarta Padahal dari sini juga ada berita Yaitu Ganjar tegaskan ketua kelompok penolak bendungan Di Wadas sudah terima 11 miliar Dan bahkan sih Gara-gara bendungan bener ini Yaitu warga di sekitar bendungan bener ini Semuanya diganti untung Bahkan masyarakat juga terlihat senang Dengan proses ganti untung yang dilakukan oleh pemerintah Nah tetapi disini ada yang protes Dan bahkan juga datang ke Jakarta Yaitu mendesak Ganjar Pranowo Untuk menghentikan tambang batu adesit Menurut saya sangat lucu sekali Padahal disini juga sudah 100% Yaitu seluruh tanah terdampak Tambang di Wadas tersebut juga sudah diukur Nah dari berita ini Yaitu pelaksanaan pengukuran tanah Guna pembebasan lahan Terdampak tambang batu adesit kuari Di desa Wadas kembali dilaksanakan pada 11-14 Mei 2023 Dengan adanya pengukuran tersebut Maka tanah terdampak tambang Sudah dipastikan seluruhnya terukur 100% Batu adesit di desa Wadas tersebut diketahui Akan digunakan untuk material pembangunan Bendungan bener yang letaknya tidak jauh dari lokasi kuari Kepala Badan Pertanah Nasional BPN Purworejo Andri Kristanto saat dibungi melalui saluran telepon Menyampaikan jika sisa tanah terdampak Pembebasan lahan Untuk area tambang batu adesit di Wadas Seluruhnya telah diukur Nah jadi sudah clear ya Disini sudah 100% Jadi masyarakat sudah setuju lah artinya Yaitu tanah warga tersebut Jadi tambang Dan hasil tambang tersebut Untuk pembangunan bendungan bener Padahal juga bendungan bener itu Masuk proyek strategis nasional Dan ketika jadi besok Adalah bendungan yang terbesar Karena akan mengairi Di sejumlah wilayah di Jawa Tengah Jadi menurut saya sangat keren loh ini Tetapi kok banyak ditolak ya Apakah ada oknum-oknum tertentu ya disitu Apalagi juga proses pengambilan lahan Itu adalah ganti untung ya Kalau dulu kan masih ganti rugi Tetapi sekarang ganti untung Jadi masyarakat bisa merasakan lah Dampak dari ganti untung tersebut Nah dari sini saya penasaran ya Komentar-komentar disini banyak yang setuju Apa enggak ya Yaitu soal demo Ganjar di Jakarta Ya padahal Ganjar masih belum menjadi presiden ya Ganjar masih gubernur Jawa Tengah Nah disini dari David Wijaya Getaran Ganjar sudah masuk ke lempeng dan patahan bumi Senusantara bang Maka hanya getriger Wadas kan proyek pemerintah pusat Pak Ganjar hanya menjebatani saja Kok yang didemo Pak Ganjar Bayaran berapa sih? Nah sekalian healing dah Lama enggak ke ibu kota Coba CKTP-nya Yakin mereka bukan penduduk Wadas Ya bisa jadi Bisa jadi kalau di CKTP-nya ya Warga Jakarta ternyata Wadas sudah dibayar kok Itu mungkin orang yang gagal Dapat keuntungan dari pembayaran Masa boneka suruan itu Kenapa ke Jakarta Biar gahungnya luas Sebagian rumah deket situ kali Orang-orang aneh Mengapa didemo? Karena tidak tahu kerja Makanya jangan komentar Ya seperti itulah Lumayan dapat Gocap Plus nasi bungkus Pake rendang Kok kayak bukan warga desa ya Haha Kampret Tetapnya kebalik Nah memang Dari sini tuh Pada saat yang lalu Gubernur Jawa Tengah itu Yaitu curhat lah Pada saat pembangunan Pendungan bener Yaitu Ganjar bahkan juga dibully Nah Disini Yaitu bahkan Ganjar Pranowo Mengklaim perkara itu Sudah diselesaikan Usai membayar ganti rugi Senilai 11 miliar Yang diterima Kelompok warga Yang menolak proyek tersebut Ganjar menyampaikan Hal tersebut Di hadapan wali kota Se-Indonesia Saat mengandiri Rakernas Ke-16 Apeksi di Makassar Sulawesi Selatan Ganjar awalnya Menyinggung tugas Kepala daerah Yang meski bertanggung jawab Menyelesaikan masalah Sebuah kejadian Menimpa Jawa Tengah Kejadiannya Menjadi viral di mana-mana Karena saya menjadi Tertuduh utama Pembuatan bendungan bener Di Purworejo Yang kemarin terkena Dengan kasus wadas Dan itu menjadi Stempel hitam Kata Ganjar Ganjar disitu Mengatakan kasus tersebut Membuat Bupati dan Kepala Desa Angkat tangan Dirinya lantas menegaskan Jika persoalan ini Mesti dihadapi dengan Menemui warga Yang melakukan penolakan tersebut Nah Alhasil disini Ganjar pun Turun tangan ke lapangan Melakukan komunikasi Dengan warga Salah satu upaya yang dilakukan Dengan menemui Langsung ketua kelompok Yang protes atas proyek tersebut Nah Dia mengaku Konflik lahan Yang diperosalkan warga Sudah teratasi Uang ganti rugi Lahan senilai 11 miliar Sudah diserahkan Kepada ketua kelompok Yang melakukan penolakan Nah Jadi Sangat heran sekali ya Jadi disini Mewakili siapa ya Mewakili Masyarakat wadas Padahal juga Warga wadas Sudah menerima Ganti untung Dan bahkan juga Ketua Yang menolak tersebut Sudah mendapatkan Uang yang cukup fantastis Memang pertanyaannya Yang ini mendukung Siapa Atau mungkin ya Mungkin Ya Masa bayaran Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax